DKI Jakarta kembali menempati posisi pertama dengan kualitas udara terburuk di dunia. Berdasarkan laporan Air Quality Index, Pemprov DKI sedang membuat program Langit Biru mengatasi polusi udara di Jakarta. Jakarta kembali menempati posisi pertama dengan kualitas udara terburuk di dunia di susul Santiago serta Dubai. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ampat Riza Patria saat ditemui di gedung balai kota tidak menampik jika polusi udara masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI. Kendati begitu, Riza menyebut program Langit Biru yang menjadi upaya Pemprov DKI dalam mengatasi polusi udara tak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses panjang. Riza mengatakan perlu pengurangan kendaraan, uji emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, cerobong asap pabrik untuk dapat mengurangi polusi udara di Jakarta. Pemprov DKI sendiri akan menindaklanjuti laporan kualitas udara terburuk di dunia ini dengan menyiapkan alat sumber daya manusia serta menambah ruang terbuka hijau di ibu kota. Iya, iya, saya kira itu memang masih menjadi PR kita, salah satu PR di Jakarta teman-teman tahu ya, pacet, tapi kita terus membangun infrastruktur transportasi dan kita lihat pertumbuhannya sangat baik, kemudian juga pengendalian banjir juga jadi PR kita, tapi kan faktanya teman-teman bisa lihat upaya kita, program-program penelan banjir cukup baik kelihatan perbedaannya dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Air Quality Index, udara Jakarta pada hari Senin pagi berada di angka 196, yakni kategori kualitas udara tidak sehat. Udara di Jakarta dilaporkan mengandung konsentrasi PM 2,5, mencapai 27 kali lebih tinggi dari nilai pedoman kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Bahkan kondisi sudah terjadi selama 4 hari terakhir sejak Jumat 17 Juni 2022.